Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Francis Korner, masih di video tutorial. Saya peruntukan video tutorial ini untuk ibu bapak guru yang sedang mempersiapkan home learning atau pembelajaran jarak jauh PJJ bersama para siswanya dimanapun Anda berada. Kali ini temanya tentang recording tapi menggunakan PowerPoint ya. Saya menggunakan di sini Office 365. Yuk kita lihat. Saya akan bagikan dulu PowerPoint yang sudah saya buat ya. Jadi langkah pertamanya adalah ibu bapak sudah siapkan PowerPoint yang sudah dibuat. Nah ini PowerPoint saya. Ini saya buat PowerPointnya hanya dua slide karena hanya sebagai contoh saja untuk ibu bapak sekalian. Dalam Office 365 yang license ini ada fasilitas recording. Semoga di program ibu bapak ada juga ya. Nah di ujung sebelah kiri setelah kita klik recording ini kalau saya klik recording seperti ini. Nah di kiri atas di bawah tulisan file ada tulisan record slide show. Ya itu kita klik. Lalu ada dua pilihan. Yang pertama record from current slide artinya adalah yang di record hanya slide ini saja atau record from beginning. Jadi di record dari awal sampai akhir. Nah saya memilih yang kedua karena saya akan mencontohkan dari awal sampai akhir karena hanya dua slide. Saya klik di sini. Baik. Lalu akan muncul seperti ini. Nah wajah saya akan muncul di kanan bawah. Demikian juga wajah ibu bapak nanti akan muncul di kanan bawah. Ya. Nah di sini ada beberapa tools. Ya. Kalau ibu bapak menggunakan stilus pen atau layarnya layar sentuh ini bisa digunakan fasilitas ini. Ya. Ini bisa untuk coret-coret seperti ini. Nah ini bisa untuk coret-coret dalam menerangkan ya. Oke. Ini saya hapus saja. Dan warnanya bisa dipilih. Ketika ini tadi saya warna merah, sekarang saya pilih warna biru. Nah sekarang warna biru. Nah itu muncul ya. Oke. Nanti ibu bapak bisa coba masing-masing. Ya. Baik. Lalu langkahnya bagaimana untuk merekod? Di kiri atas ada tombol lingkaran merah. Dengan tulisan record. Ya. Atau merekam. Itu kita klik. Nah sekarang saya akan contohkan bagaimana cara Merekam dengan Office 365 ini. Ya. Seperti ini. Saya contohkan menggunakan slide PowerPoint saya ya. Ya. Halo Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Frances Korner. Ya. Kali ini saya akan membahas tentang temanya Apakah matematika itu sama dengan berhitung? Ya. Yuk kita lihat contohnya berikut ini. Nah lalu kita klik di sini. Nah. Contoh yang pertama. Perhatikan ya. Berapakah 28 dikali 25? Ini biasanya kalian akan menggunakan cara-cara lama. Nah di sini Pak Fran akan mengajarkan cara yang lebih sederhana. Caranya seperti apa? Kita menggunakan strategi. Ya. Strateginya adalah begini. 28 ya. Bisa kita pecah menjadi 7 dikali 4. Nah. Di sini ibu bapak bisa gunakan toolsnya. Ya. Saya gunakan tools yang warna merah ini. Nah. Ternyata muncul. Di sana ada 4 dikali 25. Ya. Sehingga 28 dikali 25 sama dengan 7 dikali 100. Hasilnya adalah 700. Oke ya. Sangat mudah bukan? Jadi matematika itu bukan sekedar berhitung tapi juga kita bisa menggunakan strategi dalam berpikir juga. Ya. Oke. Demikian video saya kali ini. Tetap ikuti terus perjalanan saya di channel ini. Terima kasih. Nah. Setelah selesai. Ibu bapak bisa klik tombol stop ini. Yang kotak penuh ini. Nah. Setelah itu close. Di kanan atas itu ada tanda kali. Ya. Itu kita close. Maka akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul. Ada wajah ibu bapak di sini ya. Ini kalau kita play menjadi sebuah video. Nah. Namun kita lihat. Di sini bertumpuk dengan judul. Ya. Caranya bagaimana? Judulnya bisa dikatasin. Seperti ini. Atau. Videonya yang kita kecilkan. Jadi rekamannya kita kecilkan. Nah. Seperti itu. Menggunakan mouse ibu bapak. Ya. Ini juga bisa saya kecilkan. Seperti ini. Disesuaikan saja ibu bapak. Kalau sudah. Maka. Kita klik file. Lalu save as. Kita save as. Ya. Dicari dulu foldernya yang mau ditentukan tujuan kita mau save-nya di mana. Saya menggunakan saving-nya di recording PPT tutorial. Judulnya Matematika Berhitung. Namun disini save-nya bukan PowerPoint Presentation. Namun. Yang filenya adalah MPEG. Strip 4 video. Atau nanti akan menjadi MP4. Ya. Kita klik. Kita save. Nah. Disini. Ada prosesnya. Ya. Proses ini biarkan saja. Di bagian bawah ini. Ada tulisan creating matematika berhitung.mp4. Biarkan saja. Itu proses itu berjalan. Ya. Mungkin akan memakan waktu. Tidak ada masalah. Ya. Tadi setelah kita menunggu file MP4-nya. Sekarang kita lihat hasil dari rekaman kita tadi. Rekaman saya maksudnya. Oke. Saya akan share screen. Kita akan buka dulu disini. File rekamannya. Ya. File rekamannya ini tadi saya simpan di folder. folder. Nah. Ini hal rekamannya. Ini jadi kalau saya perbesar. Ini mungkin. Nah. Ini seperti ini ya. Ya. Ini sudah maksimal. Jadi ada di. Yang di sebelah kiri. Ini kalau saya. Kursor saya. Saya arahkan. Itu ada tulisan. MP4. MP4. Video file. Ya. Nanti ini yang akan kita klik. Oke. Sekarang kita coba klik. Lalu akan muncul seperti ini. Nah. Ini dia. Sekarang kita coba play. Ya. Jadi. Oke. Sekarang saya stop. Ya. Artinya. File tadi sudah jadi. Ya. Jadi. Dapat. Ibu Bapak gunakan. Dan bisa dibagikan. Melalui berbagai macam media. Bisa Google Classroom. Ataupun WA. Ataupun bisa juga ke channel Youtube. Ibu Bapak sekalian. Oke. Ibu Bapak. Semoga. Pembahasan kita. Tentang tutorial. Video. Recording. Menggunakan Office 365 PowerPoint ini. Dapat bermanfaat. Tetap semangat. Dalam mendampingnya anak bidik kita. Di tempat kita masing-masing. Salam sehat. Salam sejahtera. Untuk kita semuanya. Mantap. Sub indo by broth3rmax.